Semua pengetahuan kita, dimulai dengan indera, kemudian berlanjut ke pemahaman, dan berakhir dengan akal. Tidak ada yang lebih tinggi dari akal. Kehendak Tuhan bukan hanya agar kita bahagia, tetapi kita membuat diri kita bahagia. Saya harus menghilangkan pengetahuan untuk memberi ruang bagi kepercayaan. Saya harus selalu berperilaku, seolah-olah norma perilaku tindakan saya, menjadi hukum universal. Pengalaman tanpa teori itu, buta, tetapi, teori tanpa pengalaman hanyalah, permainan intelektual. Dalam kegelapan, imajinasi bekerja lebih aktif, daripada dalam cahaya penuh. Satu-satunya hal yang merupakan tujuan itu sendiri, adalah manusia. Ia tidak pernah dapat digunakan, sebagai sarana. Membaca semua buku bagus, seperti percakapan dengan pikiran terbaik, abad terakhir. Kami bukan jutawan karena apa yang kami miliki, tetapi, karena apa yang dapat kami lakukan, tanpa memiliki sumber daya materi. Sains adalah, pengetahuan yang terorganisir. Kebijaksanaan adalah, kehidupan yang terorganisir. Dia tidur dan bermimpi, bahwa hidup itu indah. Saya bangun, dan menyadari bahwa hidup, adalah tugas. Dia yang kejam terhadap binatang, juga menjadi kasar dalam berurusan, dengan manusia. Kita bisa menilai hati seseorang, dari perlakuannya terhadap hewan. Pikiran tanpa isi, adalah kosong. Intuisi tanpa konsep, adalah buta. Ketidak dewasaan adalah ketidakmampuan, untuk menggunakan kecerdasan seseorang, tanpa bimbingan orang lain. Semakin sibuk kita, semakin kita merasa hidup, semakin sadar kita, akan kehidupan. Ruang dan waktu, adalah kerangka di mana pikiran terbatas untuk membangun, pengalaman realitasnya. Bekerja sedemikian rupa, sehingga pepatah kehendak Anda, dapat setiap saat, menjadi prinsip hukum umum. Pencerahan adalah, pembebasan manusia dari ketidakdewasaan, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Bersabarlah sebentar, fitnah, berumur pendek. Yang benar adalah, putri waktu, itu akan segera muncul untuk membela Anda. Perlakukan, orang sebagai tujuan. Jangan pernah sebagai alat, untuk mencapai tujuan. Hanya yang diterangi, tidak takut bayangan. Hukum adalah seperangkat kondisi, yang memungkinkan kebebasan masing-masing, untuk mengakomodasi kebebasan semua. Dalam semua penilaian, di mana kami menggambarkan sesuatu sebagai indah, kami tidak mengizinkan siapapun, untuk memiliki pendapat lain. Kebebasan tidak menentukan apapun, sehubungan dengan pengetahuan teoretis kita tentang alam, sama seperti konsep alam tidak menentukan apapun, sehubungan dengan hukum praktis kebebasan. Kesabaran adalah, kekuatan dari yang lemah, dan ketidaksabaran, kelemahan dari yang kuat. Dalam hukum, seorang bersalah ketika, ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah, jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ideal, jika memerlukan sebuah alasan untuk terjadi. Meskipun, semua pengetahuan kita hanya dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa, hal itu muncul dari pengalaman. Dua hal yang membangkitkan ketakjuban saya, langit bertaburkan bintang, di atas, dan hukum moral, di dalam diri saya. Kebahagiaan bukanlah cita-cita nalar, tetapi, imajinasi. Jangan menginvestasikan seluruh waktu Anda, dalam satu upaya, karena setiap hal, membutuhkan waktu. Orang bijak bisa berubah pikiran, yang bodoh tidak pernah. Moral, bukanlah doktrin bagaimana kita, membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita, untuk layak akan kebahagiaan. Jika seseorang menjadikan dirinya, seekor cacing, ia tidak boleh mengeluh, jika dia diinjak orang. Tidaklah penting apakah selama hidup, aku hidup bahagia, tapi sangat penting, bahwa selama aku hidup, semestinya aku hidup dengan terhormat. Saat jalan dunia dipenuhi duri, Tuhan telah memberi manusia tiga hadiah. Senyum, mimpi, dan harapan. Milikilah keberanian, untuk menggunakan alasan Anda sendiri. Itulah, moto pencerahan. Dari kayu manusia yang bengkok, tidak ada yang lurus telah dibuat. Dengan batu-batu yang dilemparkan para kritikus, kepada Anda, Anda mungkin juga mendirikan, sebuah monumen untuk diri Anda sendiri. Adalah, kemunafikan murni bahwa, ada hukum yang harus dibenci, atau bahkan dihina. Lalu siapa yang terus berbuat baik, meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan. Semua kepentingan nalar saya, spekulatif dan praktis, digabungkan dalam tiga pertanyaan berikut. Apa yang bisa saya ketahui? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya harapkan? Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya, sebagai laki-laki. Tanpa manusia, dan potensinya untuk kemajuan moral, semua realitas hanya akan menjadi gurun pasir, sesuatu yang sia-sia, tanpa tujuan akhir. Kecerdasan individu, diukur dengan jumlah ketidakpastian, yang mampu dia dukung. Aturan untuk kebahagiaan Sesuatu untuk dilakukan, seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dinanti. Terima kasih telah menonton!